Dalam satu siklus itu, dia totalnya untuk membunuh kanker, misalkan, gue seinget gue cervix deh. Cervix itu 6.600 centigre. Nah, dari 6.600 itu, nanti dibagi berapa kali tembak. Nggak mungkin dia sekali tembak 6.600. Jadi kalau untuk pasien itu, sekali treatment itu antara 400 centigre atau 600 centigre sekali treatment itu. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di episode kelima, season kedua Bicara Nuklir. Kali ini kita kedatangan satu temanku lagi, teman satu angkatan di teknik nuklir UGM. Kita lulusnya, kita lulusnya bareng gak sih dulu, gue lupa. Beda-beda. Beda ya? Gue Februari dulu. Oh iya, November gue. Iya. Kita punya bidang topik yang benar-benar beda, dan mengambil jalur setelah kuliahnya juga beda. Aku ngambil jalur yang lebih akademik, dan narasumber kita ini mengambil jalan yang lebih praktikal. Dia masuk ke perusahaan, dan bekerja di bidang vendor. Vendor nuklir. Nanti, apa itu vendor nuklir, dan gimana kerjaannya nanti bisa dijelaskan lebih jauh. Kita perkenalkan Abdul Raffi ST, Seljana Teknik. Ya, ya. Langgung-langgung. Mungkin bisa diceritain dulu sih, Dul, langsung aja kali ya. Ini adalah satu pertanyaan yang pasti gue akan tanyakan ke semua narasumber gue, yaitu gimana pertama kali masuk ke dunia kuliah kenukliran ini kalau dari awal ya, SMA itu sebenarnya kan jalur SBN-PTN tuh. Jalur SBN-PTN, gue masuk ke pilihan pertama bukan teknik nuklir. Pilihan pertama itu FTMD-TB. Habis itu ke-2 UGM. Eh, dapetnya UGM, teknik nuklir. Terus alasan kenapa teknik nuklir itu karena gue dulu tuh mikir, apa namanya? Wah. Gue dulu punya guru Les bilang katanya kalau kamu minat di medis tapi pinter di fisika, ambil fisika medis, ambil radiasi, karena itu salah satu yang dicari juga orang. Oh, itu pertama kalinya gue tahu manfaat radiasi untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya itu teknik nuklir kayaknya bagus deh. Eh, dapet lah teknik nuklir. teknik nuklir, VSBN. Gak tahunya, ya tahun pertama-tahun kedua sih, ya kita belajarnya gak masuk akal sih. Nilainya gitu. Apalagi gue kan bukan golongan-golongan, gue golongan otak minim ya, yang nilainya, yang nilainya... Jangan merendah lah. Emang bener aja, emang jelek. Emang jelek nilainya. Udah, abis itu kan peminatan ya, mulai peminatan tuh di tahun... Semester lima. Wah, kalau rasa. Iya. Tahun ketiga tuh, masa ke tahun ketiga. Tahun keempat, run. Udah mulai. Gue inget banget. Tahun keempat sih? Semester empat maksud lu? Semester empat. Iya, semester empat ya. Semester empat itu ada dua peminatan kan di jurusan kita. Ada TEN, ada FISMED. FISMED. Nah, dulu tuh sempat ngobrol gue sama orang tua. Kalau misalkan ambil energi, TEN, mau kerja apa di Indonesia? Gak mungkin lah. Kayak, ya. Yang gak ada lah. Kalau mau paling lanjut keluar. Tapi, waktu itu gejolap kan. Ada itu. Jadi, akhirnya pilihnya yang rasional aja. Di FISMED aja. Fisika medis. Gue dulu tuh mikir lah, oh, ini radiasi untuk medis. Jadi, gue mikir lah itu fisika medis itu radiasi untuk nuklir untuk medis. Kalau misalkan TEN itu nuklir untuk industri. Itu aja bedanya. Iya, strong. Ya, setelah itu gue mah udah. Lulus lah. Empat setengah tahun. Dengan segala lika-liku yang kita rasakan. Mungkin yang mahasiswa dengerin, dia tau lah. Rasanya skripsi, bila jelek. Terus, bimbingan. Dan akhirnya bisa dapet gelar. Sarja anak. Itu aja, Pak Lungan. Ceritain dikit dong, Dul. Lu dulu magangnya di mana? Oh iya, magang. Magang itu gue di RSAS, Bandung. Kenapa bisa nyampe sana? Pertama, dulu itu kan pas magang. Magang itu semester berapa ya? 6 ke 7 gak sih? 6 ke 7. Kalau gue 7 ke 8. Kenapa? Karena ada mata kuliah yang seharusnya tuh gue ambil dulu sebelum gue bisa KP. Magang itu. Iya, jadi KP. Kita kan bahasanya KP ya, kuliah praktek. Kerja praktek. Nah, itu di semester 7 itu ada kayak radioterapi, radiodagnostik, sama praktikumnya. Seperti itu. Jadi, 7 ke 8, gue di RSI sama Gojil. Nah, dulu itu awalnya kan pada akatan kita pada ke apa namanya? Batan, Batan, Batan. Termasuk gue. Ya, salah-salah ya itu. Terus gue mikir, kenapa Batan? Toh, kalau gue pribadi, gue gak mau di gue belum belum ada kepikiran bakal masa depan gue tuh ada di Batan. Gue gak ada kepikiran sama. Bukannya pengen ngejelekin ya, tapi karena terlalu kena mencoba cari sesuatu yang beda aja kali ya? Ya, kalau gue tipenya orang yang kalau misalkan bilangnya anti mainstream ya emang seperti itu. Jadi kayak orang-orang pada kesini gue belok sendiri. Duh, gue pengen coba yang lain. Jadi kayak ketika apa namanya gue berbelok itu gue bisa nyeritain sama orang-orang yang udah rame ini. Eh, gini loh rasanya jadi gini. Jadi kan kita pikirannya bisa tuker pikiran lagi kan. Jadi makin luas makin bagus kan bagi gue. Itu terus awalnya kan mau di Sarjito. Sarjito ribet banget izinnya. Abis itu ke RSIS itu akhirnya ngapain? Coba kontak terus? Kontak yang yang kebetulannya jadi kan di RSIS itu ada fisika medis namanya. Fisika medis itu kayak petugas yang ada di instalasi radioterapi yang dia itu tugasnya untuk membuat planning apa training apa dia yang ngebuat jadi kan kalau orang kanker itu dia ada tiga pengobatan. Yang pertama bedah yang kedua radioterapi radiasi maksudnya teleterapi ataupun berakiterapi pokoknya yang dengan radiasi yang ketiga kemo kemoterapi nah kalau misalkan kita itu kan masuknya ke radioterapi ya radioterapi itu ada teleterapi ada berakiterapi nah sebelum diterapi itu dia kan perlu di apa namanya di planning ada planning namanya jadi kita gak bisa sembarangan ngeradiasiin pasien gitu nanti target-target yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan jadi ada ada yang racik lah yang racik kalau misalkan obat itu resepnya itu yang racik farmastik proteger betul kalau diradiasi fisika medis lah yang racik apa namanya ini teknik apa ditembak berapa di arah berapa aja dan segala macam seperti itu nah kebetulan fisika medisnya ini alumni kita tiga-tiganya jadi ada tiga fisika medis disebutin gak apa-apa kali gak apa-apa Aba Oksel Aba Oksel Pak Suwadi dan Pak Susila nah itu tiga-tiganya alumni teknik buku-buken kan nah itu tiga-tiganya anak alumni jadi gak kita itulah oke gak setara aja kita itu jatuhnya kayak anak koas jadi oh oke di treatmentnya di treatmentnya kayak anak koas ya iya kayak apoteker juga kan dia ada koasnya juga gitu kan kayak farmasi lah hampir seperti itu terus itu gue satu bulan disana ngomong-ngomong sepengetahuan lu emang untuk perusahaan untuk rumah sakit sebesar RSH San Sadikin Bandung itu kan lumayan gede ya emang fisika medisnya cuma tiga itu emang standarnya segitu ya kalau lu mau tau ada RSUP yang rumah sakit yang fisika medisnya satu doang tapi gak maksudnya maksud gue itu itu apakah standarnya maksudnya kalau dari tergantung ini tergantung kebutuhan dari rumah sakit ya jadi kayak kalau lu mau tau RSIS itu sekarang dia punya dua linek dua linek dua kobal berarti kan sumber kobal berarti tuh iya kobal pesawat kobal pesawat kobal habis itu ya itu fisika medisnya cuma tiga terus ada juga gue waktu itu ke Bali rumah sakit RSUP juga rumah sakit umum pusat sanglah di Bali fisika dia punya kalau sekarang itu punya dua kobal satu linek dia itu fisika medisnya lima kalau gak soal oh tapi semua itu memang keputusannya dari tergantung rumah sakit masing-masing ya tergantung seberapa kalau misalnya emang si dua dua linek dua pesawat kobal itu bisa di handle sama tiga orang cukup ya gak masalah kalau misalnya butuh lebih juga gak masalah mungkin juga tergantung volume pasien juga ya masuk ke sana betul sebanyak apa pasien target pasiennya makin banyak makin banyak alat makin banyak pasien yang bisa masukkan 60 pasien per minggu itu kan gak dikit banyak kan itu berapa hari kerja tuh 5 apa 0 eh 5 hari kerja 8 jam 60 biasanya seminggu 1 hari 10 orang lebih iya emang segitu apa 60 berarti 1 kali 1 kali treatment gak lebih dari 1 jam ya bentar bentar enggak lah gak ada enggak maksudnya gue gak tau kan maksudnya proses perawatannya itu kayak gimana jadi kan alurnya nih alur di alur pasien itu masuk di radioterapi pertama pasien itu ke poli konsultasi sama dokternya blablabla tapi itu terpisah kan maksudnya terpisah maksudnya dalam satu gedung maksudnya dalam satu dalam satu waktu yang sama maksudnya gue pikir tuh kayak treatmentnya treatment-treatment untuk nembakinya sendiri itu butuh lebih dari sejam gitu loh gue mikirnya enggak enggak paling lama 2 menit paling lama 2 menit tapi memang lumayan intensitinya lumayan ya makanya gue jelasin dulu jadi apa namanya pertama dia pertama kan ini bukan dalam satu hari ya jadi dia ke poliklinik dulu konsultasi habis itu biasanya di simulator dulu di simulator buat melihat simulator itu kayak CT scan atau lu tau fluoroscopy gak tau ya hampir seperti itu jadi pasiennya dicek dilihat dulu di scan habis itu dilihat posisi tumornya belom-belom segala macem di imaging di imaging kan udah selesai lihat targetnya apa-apanya terus oh ini nih segini nih oh ini habis itu diolah sama fisika medis oke data dari dokter itu diolah ke fisika medis ya data diolah sama fisika medis dibuat lah di TPS di TPS itu treatment planning system ya diolah nembaknya gimana apa segala macem seperti itu habis itu kalau udah selesai dapet nih top jadi kalau untuk pasien itu sekali treatment itu maksimal antara gue lupa antara 400 centigre atau 600 centigre sekali treatment itu oh gak ada bayangan sih gue itu maksudnya intensitasnya itu intensitasnya tinggi apa rendah gak ada bayangan relatifnya gak terlalu jadi biasanya itu dalam sekali sekali apa dalam satu siklus itu dia total ya untuk membunuh kanker misalkan daerah paru eh daerah mana gue singgit gue cervix deh cervix itu 6600 centigre 6 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 tergantung preskripsi dokter ya gak ingat prinsip apa namanya prinsip proteksi radiasi ada justifikasi kan disitu kalau pasien gak ada gak masuk dalam hitungan mau berapa tapi jadi kalau batasnya itu karena apa yang gue lupa apa gitu gue lupa kenapa misalkan gak bisa sekali tembak iya gitu kalau gak salah waktu regenerasi sel atau apa gitu itu sih 6.600 ini dibagi berapa kali misalkan 20 eh 32 kali berarti kan 200 200 200 kan jadi kayak ada beberapa ada kan teknik-teknik itu banyak gak cuman kan kita ada ini yang dari bawahnya ya teknik penyinaran itu ada dua dimensi 3D CRT naik lagi ke EMRT naik lagi ke VMAT naik lagi ke SBRT VMAT sama SBRT nah itu stereotaktik jadi makin tinggi makin makin tinggi tekniknya makin ribet makin dosisnya makin tinggi tapi yang membedakan itu adalah posisi kalau misalnya posisi kankernya posisi tumurnya emang rumit pakai yang lebih tinggi atau apa yang menjustifikasi kalau oh mending pakai teknik ini mending pakai teknik A mending pakai teknik B oke itu yang pertama kalau K itu teknik itu dari dokter dan fiska medis lalu yang kedua kesanggupan alat gak semua alat bisa setinggi itu jadi kesanggupan alat juga kayak misalkan kobalt ya kobalt itu kan gak setinggi linek energinya energi kobalt kan cuma berapa 1,25 sekitar 2,5 mF linek bisa sampai 10 mF linek yang beroperasi di Indonesia itu bisa sampai 10 mF nah habis itu nah balik lagi ke pertanyaan lo kenapa oh gue kira sekali treatment sampai 1 jam jadi kalau misalkan kobalt itu kalau kobalt kan bisa dihitung ya 2 seretnya terbentuk aktivitas iya aktivitas setahun ikan adama kan ya aktivitas aktivitasnya 8000 8000 kurian gue lupa tapi kalau misalkan gede banget loh emang gede makannya sebentar iya kan gue bilang iya kalau 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 misalkan kecil pasiennya nanti dikit oh jadi dikit harus banyak iya 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 gue berapa berapa ribu kuri gue lupa bukan kilo kuri tapi kuri abis itu kalau linek linek itu dosretnya kita bahasa linek itu MU per menit kalau di satuan satuan laju dosisnya itu MU per menit MU itu monitoring unit tapi kita kita selalu mengkalibrasi MU itu sama dengan 1 MU sama dengan 1 centigre oh oke jadi ada kalau kemampuan linek itu yang paling rendah ini alat 400-600 MU per menit berarti 400-600 centigre per menit itu itu gede kalau ukurannya kurinya se gede benar kalau linek kalau linek dia pembangkit dia gak pake sumber itu dosretnya segitu ada yang sampai 2200 centigre per menit atau MU per menit itu itu untuk fisika medis bukan buat industri fisika medis untuk untuk di medis untuk terapi untuk terapi oke tapi cuman tapi cuman beberapa beberapa rumah sakit doang kan yang punya kayak gitu nah ya untuk alat-alat alat-alat ini hanya biasanya rumah sakit yang pertama terus yang kedua yang punya tanahnya gede yang pasti oh iya bener karena itu ya karena floor plannya juga harus dijelasin ya betul kan alat beginian butuh butuh tanahnya gede minimal itu minimal ya minimal banget minimal itu di dalam ini kan aduh gue gue emang gak ada gambar perlu gue kasih gambar gak usah lu jelasin deskripsi atau juga oh ini audio ya lu bayangin deh lu bayangin ruangan terus ada maze namanya istilahnya maze jadi kita masuk terus masuk habis itu belok habis itu baru ruangan gitu ya pokoknya ruangannya di belok-belokin lah ya ya di belokin jadi itu nah itu ruangannya minimal berapa ya 6 hampir 8 ke 8 deh kayaknya 8 ke 8 itu untuk satu alat ya 8 ke 8 apa 10 kali 10 gitu itu belum sama itu belum sama dindingnya dindingnya minimal biasanya itu oh iya tebelnya ya tebel betul dindingnya itu bisa sampai 3 meter ya berarti kalau misalnya dari luar berarti sekitar 13 kali 13 lah ya hampir 15 lah 15 kali 15 ya ya untuk clear area biasanya segitu sih 15-15 itu-itu ruangannya doang jadi kan itu ini kalau masalah skripsi lu juga gak sih kalau skripsi gue gue cuman outlet doang skripsi gue cuman di kedokteran nuklir ada ada namanya penyimpanan apa penyimpanan sumber sumbernya itu TC kalau gak dan I I-131 nah itu gue cuman ngebuat simpulasi apa gak simpulasiin ruangannya aja oh tapi tapi bukan ruangannya ini ya iya ide yang itu sebenernya gue pengen simulasiin di linek bunker linek itu perhitungannya untuk proteksi radiasinya dan ternyata skripsi gue itu sangat kepake di kalau misalkan gue kalau yang dengerin nih kalau ada yang mau nih ada ide ada ide judulnya kalau lu pada mau lu buat simulasi simulasi bunker untuk linek dengan dengan menggunakan MCNP atau Monte Carlo dan itu itu kepake itu kepake karena gue ada kerja salah satu kerjaannya itu bukan gue yang ngerjain cuman temen gue ngerjain dia proton terapi itu udah high lagi itu high level physics itu banget bingung juga proton terapi proton terapi itu juga ada sih hitungan manualnya cuman mau gak mau kita harus pake Monte Carlo MCNP nah itu sangat kepake itu tuh ternyata wah berguna juga gue belajar MCNP dulu sampe struggling gini-gini ternyata wah kalau misalkan emang gue mau meningkatin level gue nih gue bisa belajar nih untuk jadi kalau belajar itu ya kalau lo mikir kerja gak belajar kerja itu cuman nyari uang doang kalau bagi gue sih gak juga sih lo bisa belajar lagi bahkan bisa melebih yang S2-S3 ya soalnya pengalamannya itu pengalaman pengalaman gak bisa bohong cuman lo gak bergelar aja tapi aduh ada pertosorio itu yang penting itu juga mungkin yang jadi concern ya gue pribadi juga sama sih gimana caranya merelate apa yang udah gue pelajari ke dunia nyata kalau lo kan ada banget kan lo udah belajar tentang treatment planning tentang ruangan banker linek terus habis itu lo kerja di bidang yang memang bersinggungan dengan itu jadi bakal kepake banget sangat kepake itu tadi bagian pertama dari obrolan kita tentang fisika medis selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu vendor di bidang kesehatan sampai jumpa minggu depan bye bye